6 orang warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi korban penipuan First Travel sehingga gagal berangkat umroh. Padahal para korban telah melunasi biaya umroh kepada First Travel sebesar Rp100.800.000 pada Desember 2015. Salah satu korban penipuan First Travel yang gagal berangkat umroh ini adalah Suparlan, yang berusia 60 tahun warga Desa Gudo, Kejamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bersama istri dan empat anaknya, Suparlan telah mendaftar dan melunasi biaya umroh kepada First Travel sebesar Rp100.800.000 pada bulan Desember tahun 2015 lalu. Setelah menunggu selama satu tahun lebih, mereka dijanjikan akan diberangkatkan umroh pada tanggal 19 April 2017, sehingga pada 14 April, Parlan dan keluarga sudah menggelar acara selamatan dengan mengundang seluruh warga Desa Gudo. Namun jelang keberangkatan pihak First Travel tiba-tiba memberitahukan bahwa keberangkatan mereka ditunda sampai bulan Oktober 2017. Mengetahui pemilik First Travel kini telah ditangkap polisi, enam korban umroh murah asal Jombang ini berharap uang mereka yang disetorkan dapat dikembalikan. Mereka juga berharap pemilik First Travel dapat dihukum berat, agar tidak ada lagi biru perjalanan yang menipu masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, MEG Media memberitakan.